Masjid Raya Sabila Muhtadin Banjarmasi menjadi salah satu wadah pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-29 tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan di Masjid Kebanggaan Urang Banua ini dimulai dari tanggal 13 sampai 17 Oktober 2022 di awal gedung serbaguna di kawasan Masjid Raya Sabila Muhtadin. Penataan tempatuan persiapan peralatan sudah mulai dilakukan panitia pelaksana kegiatan. Masjid Raya Sabila Muhtadin Banjarmasi menjadi salah satu wadah pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-29 tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan di Masjid Kebanggaan Urang Banua ini dimulai dari tanggal 13 sampai 17 Oktober 2022 di awal gedung serbaguna di kawasan Masjid Raya Sabila Muhtadin. Penataan tempatuan persiapan peralatan sudah mulai dilakukan oleh panitia pelaksana kegiatan. Ketua Masjid Raya Sabila Muhtadin Darul Kutni, Wai Takuni Prima TV Kamarian Senin 10 Oktober 2022 memadakan sudah melakukan berbagai persiapan mulai dari melakukan pembersihan di lingkungan masjid, perlengkapan ibadah, serta menata halaman taman hutan Masjid Raya Sabila Muhtadin yang biasanya digunakan warga untuk bersantai sehingga nantinya bisa dijadikan bubuan kapilah untuk bersantai sambil belajar. Menurut Darul Kutni, demi menjaga kelancaran kegiatan maka pengolah masjid berkoordinasi dengan PLN 1PT Air Minum Bandar Masih sebagai penyedia listrik Wan Banyu Barasi. Mereka yang berkunjung ke daerah kita, dari manapun kan itu juga kita Sabila Muhtadin sudah siap ya untuk menerima kedatangan tamu-tamu. Nah untuk di Masjid Sabila sendiri Pak dipusatkan dimananya nanti Pak kegiatannya itu Pak? Kalau di Masjid Raya Sabila Muhtadin, kita punya tempat yang disiapkan adalah awlai. Itu nanti ada satu kegiatan, lomba, atau katakanlah nisabakah, tahfizul quran, tahfizul quran 30 juz. Kemudian, tahfizul quran 30 juz, beserta tafsir, tafsir bahasa Arab. Jadi itu tempatnya di awla. Selama berapa hari? Kalau dijadwalkan yang ada itu kan dari tanggal 13 sampai tanggal 18. Kami berharap kegiatan yang dilaksanakan beberapa hari di Masjid Raya Sabila Muhtadin ini bisa berjalan lancar.